Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 15 per 2023 mengenai pemberian tunjangan hari raya, THR, dan gaji ke-13 bagi karyawan, aparatur negara, termasuk TNI, Polri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa pencairan THR direncanakan dimulai hamin 10 idul fitri, sementara gaji ke-13 akan dilaksanakan mulai Juni tahun 2023. Dia menegaskan komponen THR yang diberikan adalah gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja per bulan, namun, dia mengungkapkan tunjangan kinerja per bulan diberikan hanya 50 persen. Besaran ini, kata Sri Mulyani, disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini, di mana Indonesia masih menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti, terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung tetap. Maka kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini, ujarnya dalam konferensi PERS, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Ada pun, perhitungan THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut, Gaji pensiun pokok plus tunjangan yang melekat pada gaji pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, fungsional, umum, plus 50 persen tunjangan kinerja per bulan, atau paling banyak 50 persen tambahan penghasilan, untuk Pemda, atau 50 persen tunjangan profesi guru, serta 50 persen tunjangan profesi dosen, bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja, tambahan penghasilan. Terima kasih.